Intro Ya, halo seluruh mancing semua Nah di video kali ini saya mau share tentang PE Braid milik NZ Nah ini milik NZ Dimana PE Braid ini kita udah banyak tau ya Ini banyak ada di pasaran Ini PE yang harganya cukup murah Terjangkau tapi kualitasnya ya oke Seperti itu ya Cukup oke Nah PE Kenzie ini sebelumnya ini warnanya merah seperti ini Dan tidak ada keterangan X nya Nah ini sebetulnya bentuknya hampir mirip seperti miliknya Koji Jadi jangan sampai salah ini Kenzie ada yang punya Koji juga mirip seperti ini Nah ini yang saya review yang punya Kenzie Nah PE Braid Kenzie ini sekarang sudah berevolusi guys Jadi berevolusi Dia sekarang diciptakan lebih kuat Ya dengan harga yang sama Masih dalam sekitar harga 20 ribu sampai 25 ribuan di pasaran Dia berevolusi Nah evolusinya seperti apa? Ikuti terus videonya Oke kalau sebelumnya PE Kenzie ini Dia disini tidak ada keterangan X nya Dan Biasa saja seperti ini Ya dengan harga yang cukup murah Itu sekarang dia berevolusi Ini kebetulan saya punya PE yang 0,8 dan juga PE 2 Nah nanti kita akan bandingkan ya dengan kekuatan atau dengan jenis yang sama Dan dia sekarang berevolusi menjadi seperti ini guys Ini dia PE Kenzie yang baru Ya ini dia PE Kenzie Braid ini Ya ini yang baru Ini punya saya 0,8 dan juga PE 2 juga Oke Nah ini merknya Kenzie Ya Nah disini di PE Kenzie yang baru ini Dia sudah ada keterangan X4 nya Nah ini jadi jauh lebih bagus ini Dan lebih kuat Kenapa? Karena sebelumnya Jadi tidak ada keterangan X4 nya X4 itu berarti dia Ada 4 lilitan seperti itu ya Lilitan mendang seperti itu 4 ulir seperti itu Sehingga Dia ini diklaim lebih kuat Masalah sih lebih kuat gitu Nah terus kalau lebih kuat Apakah harganya lebih mahal? Ternyata PE Kenzie X4 ini Harganya sama seperti Kenzie yang sebelumnya Ini Kenzie yang merah Nah Harganya sama tetapi Kualitasnya dan juga Kekuatannya naik guys Tidak percaya? Mari kita bandingkan Nah kita mulai dari yang Ini dulu PE 0,8 Ya Kalau sebelumnya PE 0,8 yang Kenzie merah ini Itu dia lebarnya 0,16 mm Ya dan tesnya itu dia 6,8 kg Nah ini yang baru Yang S4 Itu dengan PE 0,8 sama Milik Kenzie juga Nah ini 0,16 mm Sama lebarnya Tetapi kekuatannya itu Naik menjadi 10 kg Ya dari sebelumnya Yang hanya 6,8 Dia naik menjadi 10 kg Wow Ini Perbedaan yang cukup signifikan ya Ini ya Nah ya terus Berikutnya dia disini Sudah ada label yang strong Nah ini diklaim Dia jaminan kuat Kayak gitu Oke Itu yang PE 0,8 Berikutnya Kita lihat yang PE 2 Nah ini PE 2 ya Nah disini PE 2 nya itu Disini lebarnya 0,23 mm Dan tesnya adalah 13,2 kg PE 2 Berikutnya yang baru ini Nah yang ini Ini dia dengan lebar yang sama 0,23 mm Itu tesnya dia 17 kg Wow Jadi cukup jauh ya Ini 13,2 kg Ini 17 kg Nah ini Perbedaan yang cukup signifikan Cukup jauh dan Cukup menghirankan Karena harganya tetap sama Harganya tetap sama Tetapi Kualitasnya naik Kayak gitu Nah terus Itu dari Keterangan di Sini Di labelnya sini ya Sekarang kita coba lihat Dari bahan senarnya Oke sekarang kita lihat Dari bahan senarnya ya Terbahan benangnya Ini jika Kenji yang lama Yang merah ini Ini PE 2 yang saya bandingkan Ini Ya Disini Dia terlihat disini Lebih halus Dan ulirnya itu Tidak terlalu terlihat ya Disini ya Ulirnya Apa Lilitan benangnya Gitu Ini Saya gak tau sih ini X berapa Kalau yang merah ini Tapi ada yang bilang Ini X 4 juga Itu cuman tidak ada Keterangan disini X 4 Gitu ya Nah ini Cuman dia lebih lembut guys Apa Lilitannya itu Terasa lebih lembut Disini Terus kalau yang ini Yang biru yang baru Itu Nah ini bisa dilihat Dia Lilitannya Lebih terlihat disini Nah ini Lebih strong Ini warnanya Hitam putih Kayak gini Lilitannya Nah ini Dan terasa Kalau dipegang Lilitannya terasa Ini terasa Lebih kuat gitu Karena Seperti ada Empat benang Yang dijadikan satu Gitu ya Ini Nah itu Perbedaannya Dari Materialnya Berikutnya Untuk Kelemesan Atau kelembutan Dari Benang PE ini Ya Benang senar ini Ini kalau Dirasa-rasa sih Hampir sama ya Jadi Tingkat kelembutannya Atau lemesnya itu Hampir sama gitu Tetapi Kalau kita memilih ya Lebih baik memilih yang baru Karena disini Lebih kuat gitu Dengan Lebar yang sama Tingkat kelemasan Yang sama Tetapi Harganya juga sama Tetapi ini lebih kuat Ya gitu yang baru Oke Itu dia tadi sedikit Penjelasan ya Dan sedikit Perbedaan dari PE Kenji yang baru Dengan yang lama Semoga ini bisa jadi referensi Jadi kalau teman-teman Cari Senar PE atau Benang PE Di harga Kisaran 20.000 Sampai 25.000 Ini bisa jadi referensi Karena Dengan 20.000 Atau 25.000 Sudah bisa dapat PE X4 Ya Dan kekuatannya Cukup tinggi Ini ya Kalau X4 Seperti itu Nah Semoga ini bisa menjadi referensi Dan bermanfaat Jangan lupa like Subscribe Untuk mengikuti video berikutnya Salam seluruh mancing semua Terima kasih Terima kasih.